Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengizinkan WhatsApp mengakses kontak HP ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lanjut notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke langsung aja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya Yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi WhatsApp tidak bisa menyimpan kontak Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk mengizinkan aplikasi WhatsApp itu mengakses kontak yang ada di HP Caranya cukup mudah ya teman-teman Langkah pertama, kalian tinggal buka aja menu setting atau pengaturan ponselnya Dan nanti di halaman pengaturan kita scroll aja ke bawah teman-teman Kita pilih di opsi menu aplikasinya ini ya Selanjutnya di daftar aplikasi ini kita cari aja aplikasi WhatsAppnya Oke nanti kalau sudah ketemu, kita klik aja WhatsApp Dan di sini kita pilih yang opsi menu izin ini ya Dan di sini kalian pilih aja izin kontaknya Dan untuk akses kontak Di sini kalian pilih aja izinkan ya Kalian tap aja di izinkan ini Supaya nantinya WhatsApp itu bisa mengakses kontak yang ada di HP kalian Nah kalau sudah kalian bisa tutup aja halaman pengaturan info aplikasi WhatsAppnya Jadi caranya seperti ini ya Kalian bisa gunain cara ini ketika aplikasi WhatsApp kalian itu mengalami masalah dengan kontak Yang mana mungkin bisa jadi kontak yang baru kalian simpan itu tidak muncul di WhatsApp Atau mungkin yang masalahnya aplikasi WhatsAppnya itu tidak bisa menyimpan kontak di HPnya Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba